Guru Supriyani diminta jalan jongkok saat pertama kali masuk penjara. Ada pun seperti yang diketahui, Guru Supriyani viral karena dipolisikan oleh orang tua murid karena diduga melakukan penganiayaan. Guru Supriyani menceritakan kali pertama masuk penjara seusai dituduh menganiaya murid. Seperti diketahui, Guru Supriyani viral karena dilaporkan oleh orang tua murid yang merupakan polisi. Dalam laporannya, Guru Supriyani dituduh telah membukul murid menggunakan sapu. Supriyani menegaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal tersebut apalagi ia mengajar di kelas yang berbeda. Selama 16 tahun menjadi guru honorer, Supriyani tidak pernah sekalipun membukul siswa. Adanya dukungan dari persatuan guru-guru di Sulawesi Tegara termasuk PGRI se-Indonesia akhirnya membuat Guru Supriyani bebas. Guru Supriyani langsung mengajukan penangguhan penahanan. Selama proses hingga ditahan di lapas wanita, Guru Supriyani mengaku tidak pernah dihubungi orang tua korban. Namun saat dinyatakan bebas, orang tua korban menghubungi Guru Supriyani dan meminta damai. Guru Supriyani menolak permintaan damai dan tetap ingin proses hukum berlanjut. Adapun saat pertama kali ditahan di lapas wanita, Guru Supriyani mengaku disuruh berjalan jongkok. Tapi setelah itu ia langsung disambut oleh teman-teman di lapas. Supriyani mengaku senang mendapatkan teman yang baik. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!